Layangan surat teguran kedua terkait bangunan kafe depan Hotel Golden yang melanggar aturan digubris oleh pemilik usaha. Senin pagi, Dinas Perkim Sarolangun kembali mengeluarkan surat teguran ketiga. Dinas DPMP TSP yang menerima tembusan surat teguran tersebut mengaku hingga saat ini belum ada itikat baik dari pemilik usaha untuk membongkar bangunan tersebut. Bangunan kafe milik Zahara yang tepat di marka jalan depan Hotel Golden, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun terus bergulir. Setelah dikeluarkannya, surat teguran kedua dari Dinas Disperkim Tam Sarolangun, itikat baik pemilik usaha terkesan tidak ada. Bahkan surat teguran tersebut diabaikannya. Hingga Senin 25 Juli 2022, Disperkim Tam Sarolangun kembali mengeluarkan surat teguran ketiga untuk pemilik usaha tersebut agar segera membongkar bangunan yang memakan marka jalan tersebut. Surat teguran ketiga yang ditembuskan dan diterima DPMP TSP melalui kabit perizinan Abdullah Firkri menjelaskan, bangunan tersebut tidak bisa dikeluarkan izinnya karena melanggar aturan memasuki wilayah DMJ. Bila pemilik usaha masih membandel, maka dijelaskan Fikri, tim akan melakukan pembongkaran secara paksa. Hari ini kita belum ada menerima berkas permohonan dari pelaku usaha terkait dengan pembangunan KP yang ada di depan pagar Hotel Golden. Nah itu kalau secara aturan sudah lewati DMJ, yang mana itu jalan nasional 25 meter dari as jalan. Pagi ini kita sudah menerima surat dari Dinas Teknis dalam hal ini DAS Berkim terkait teguran yang ketiga. Kalau dari satu pintu menunggu dari rekomendasi dari Dinas Teknis. Apa tindakan dari Dinas Teknis tetap kita ikuti secara bersama-sama. Untuk menindak lanjuti bangunan kafe yang melanggar marka jalan tersebut, Fikri mengatakan saat ini tengah menunggu teknis beserta tim untuk melakukan eksekusi bongkar paksa bila masih membandel.